Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang menghormati Austaz Penanti selaku penasihat DTC Kota Telepon Yang menghormati Budi Anak selaku pendahara DTC Kota Telepon Yang menghormati Seluruh Sedanan pemurus yang hadir pada hari ini Sedanan pemurus DTC Kota Telepon Yang menghormati Ketua Banong Yang hari ini bisa hadir Terus baca jalan Terus khusus Seluruh media cetak Yang hari ini dapat hadir Dan semuanya Terima kasih Bapak Studio menyembahkan Untuk Hadir di ruangan ini Berkaitan dengan Ketibatalkannya Acara Akbar Akbar Yang benarnya Ini akan diraksanakan Tanggal 15 Januari 2022 Oleh sebab itu Karena pentingnya Acara ini Dan kami Terlaku pengurus DTC Kota Telepon Ini patut Dan taat Kepada Peraturan yang Duluat diperluarkan oleh Pemerintah Berkaitan dengan Covid Untuk Memperhatikan waktu Pada siang hari ini Menyampaikan Terkait Rencana Harlah P3 Se-Indonesia Yang Rencana Akan dilaksanakan Di Kota Telepon Dalam rangka Apel Akbar Dan 15 Besok Hari Sabu Maka Dengan Kesempatan Sore hari ini Perlu kami Sampaikan kepada Teman-teman FES Bahwa Apel Akbar Kita Dianjakan Karena Bertepatan Dengan Intendaki Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pebatasan Tentang Pemberlakuan Pebatasan Kegiatan Masyarakat Sehingga Ini Bisa Di Kata Bermas PPKM Level 3 2 Dan 1 Partai Persepanan Kebangunan Khususnya Pemanda Perlu Untuk Mematuhi Mentaati Inmen Yangri Sebagai Sikap Pemerintah Yang Keduli Berhadap Masyarakat Sehingga Untuk Mencegah Pendularan-pendularan COVID-19 Varian Yang Baru ini Sehingga Kami Di Tuguh P3 Membatalkan Rencana Abel Akbar Yang rencana Kita akan Turunkan Masa Yang cukup besar Kita turunkan Sebagian Ya Ini Akan menjadi Suatu runjuk Kekuatan Partai Perusahaan Perbangunan 2015 Tapi Karena ini Ada yang Kepentingannya Secara umum Yang lebih Kita Utamakan Sehingga Kepentingan Kelompok kita Partai kita Lebih baik Kita Memilih Yang kita Laksanakan Nah P3 Sebagai Partai politik Yang memang Harus Menjadi Bagian Adalah Yang ikut Mentahati Dan mendukung Program-program Pemerintah Untuk Kepentingan Masyarakat Yang lebih Luas Itu Yang saya sampaikan Ketidak Langsungan APR ini Adalah Salat 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 Organisasi kami Dan ini Dengan Harapan Tiga Jogon ini Agar Tidak Sampai Terjadi Peningkatan Pendularan COVID Apa Namanya Omicron Omicron Ini Hingga Kami pun Akan Mengalihkan Kediatan Ini Partai Persatuan Pembangunan Jogon Divisi Kota Sendo Mengalihkan Pergiatan Sehingga Pergiatan yang semula Kita apel abar Tapi kita akan melakukan Pergiatan Sosial Pengurus B3 Berkerjasama Dengan Banom Banom IPK BNPI AMK Dan WPP Besok Hari Jumat Itu akan mengatakan Gerakan Sosial Adalah Jumat Barokah Dan Melakukan Pembagian Berada Mesjid Mesjid Di tempat-tempat Umum Pasar Untuk Pembagikan Apa Nasibok Ya Pembangunan Dapat Bisa Dipahami Oleh Seluruh Tapisan Masyarakat Dan Juga Kesiapan Teman-teman Banom Dan Sebagian Semua Yang Sosial Ini Insya Allah Lebih Mulia Lebih Baik Karena Bermanfaat Untuk Masyarakat Bapak Jogun Sehingga P3 Memiliki Kebetulian Masyarakat Komun Terutama Masyarakat 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 Insya Allah Bermanfaat Dan Ini Insya Allah Ini Juga Ini Perluan Kebaikan Dan T3 Juga Saya yakin Dan Percaya Dengan Kegiatan Kegiatan Sosial Yang Kita Lakukan Ini Sekaligus Langkah Selaturati Seluruh Jajaran Pengurus Partai Persatuan Pembangun T3 Adalah Melakukan Satu Lapak Kautreg Kerajaan Masyarakat Masyarakat akan Merasa Didikati Oleh Pembangun P3 Pembangun 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 Diterima Pembangun 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 segini. Inilah rehat-rehat yang harus dilakukan oleh kita sebagai adat partai untuk mengudekatkan diri kepada para ulama, para kiani yang lalu kepada segon, tokoh masyarakat, para pemuda, pemuti, sehingga ketiga adat partai memiliki satu laka-laka yang modern juga tidak menonton. Kenapa? Pengurus-pengurusnya juga bukan orang tua saja, dari kalangan ulama, biaya, tokoh masyarakat, pengusaha, selaluk sekaligus anak-anak muda di P3 ini sekarang ini kumpul. P3 adalah merasa semangat yang cukup tinggi, bagaimana P3 ini adalah sebagai partai yang memang cukup besar akan kita besarkan di situ. akan kita besarkan di Jelon tapi besarnya satu partai ketika memang kita membangun-membangun suatu komitmen terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat adalah kita akan ada komitmen yang hadir di tengah-tengah masyarakat dan akan menerima oleh masyarakat P3 ini sesungguhnya optik di P3 adalah akan melakukan praktik sosial besok dan kita juga akan selalu membangun selaku rahmi yang secara berkesenambungan sehingga sampai di titik endingnya adalah titik yang hadir yang di masyarakat P3 ini selamat menikmati selamat menikmati